Salah satunya adalah pernyataan Anies Mata menyangkut dukungan pada gembong teroris Usama Bin Laden. Petinggian PKS itu ada tiga yang calon presiden dan calon wakil presiden yang saya adukan karena terduga mendukung secara terbuka radikalisme dan terorisme di Indonesia. Jadi ada perbuatan tidak menyenangkan, ada ujaran kebencian, fitnah yang semua berakumulasi pada saya simpulkan pemupakatan jahat para ketinggi PKS untuk menutupi fakta-fakta keterlibatan mereka dalam faham radikalisme yang saya persoalkan selama ini. Atas dasar kalimat fitnah keji itu saya melapor mereka perbuatan tidak menyenangkan, ujaran kebencian dan semoga data-data keterlibatan mereka menggoreng isu teroris ini untuk mendukung kekerasan di Indonesia ini diproses oleh polisi. Terima kasih telah menonton!